Assalamualaikum Hai teman-teman semua Di video kali ini kita akan membuat Ayam goreng kremes Tentu saja dengan kremesan yang renyah Tidak keras dan Ayamnya yang empuk enak banget Tonton video sampai selesai ya teman-teman Jangan lupa subscribe, like, share dan komen Di video ini Selamat menyaksikan Langkah pertama kita siapkan bumbunya Untuk memasak ayamnya terlebih dahulu Ada bawang merah, bawang putih Kunyit, jahe Lengkuas, ketumbar bubuk Dan kemiri Ini akan kita haluskan semuanya Kemudian nanti kita akan tambahkan Daun jeruk, daun salam dan serai Kemudian kita siapkan ayamnya Ini saya ambil bagian pahannya Sebanyak 1 kg Langkah berikutnya Kita akan tumis dulu ya Siapkan minyak panas Sedikit aja minyaknya Kita tumis Bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman Kemudian tambahkan daun salam Serai dan daun jeruk Aduk-aduk lagi Ini kita masak sampai matang Mengeluarkan harum ya teman-teman Selanjutnya Kita masukkan bumbu-bumbu garam Dan penyedap secukupnya ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk kembali Kemudian kita tambahkan air secukupnya Saya tambahkan kurang lebih 600 ml ya teman-teman Kita aduk-aduk lagi Dan setelah mendidih kita masukkan ayamnya ya Nah ini ayam ini kita akan ungkep ya Sampai ayamnya matang Bumbunya meresap Dan airnya mulai menyusut ya Oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video ini Terima kasih Nah ini sudah mulai menyusut Airnya ayamnya juga sudah matang Seperti ini Kita matikan kompornya ya teman-teman Ini ayamnya bisa langsung digoreng Karena sudah matang Sudah meresap bumbunya Atau kita simpan Difrozenkan di dalam kukas Nah seperti ini Bisa difrozenkan terlebih dahulu Apabila kita ingin memasaknya Kita tinggal menggorengnya Nah ini sisa air ungkepan ayam tadi ya teman-teman Kurang lebih ada 200 ml Nah ini kita akan tambahkan airnya Untuk membuat keremesan ayam gorengnya Kita tambahkan sampai 400 ml ya teman-teman airnya Jadi teman-teman bisa lihat sisa air ungkepannya berapa ml Kemudian kita tambahkan sampai 400 ml Untuk membuat keremesan ayam gorengnya Kemudian kita aduk ya Agar tercampur rata dengan air sisa ungkepan ayam tadi ya Sebelum membuat keremesan Kita akan menggoreng ayamnya dulu ya teman-teman Tadi ini ayamnya sudah diungkep ya Bumbunya sudah meresap Kita akan goreng sampai matang ayamnya Sampai nanti berwarna golden brown ya Nah ini sudah matang ya teman-teman Ayamnya kita angkat aja Lalu kita tiriskan Selanjutnya kita akan membuat keremesannya Ini ada tepung tapioca sebanyak 125 gram Tambahkan 2 sendok makan tepung beras Dan 1 sendok teh baking powder Kemudian kita aduk-aduk ya Kemudian kita masukkan 1 kuning telur Dan juga kita masukkan air yang 400 ml ya Air sisa ungkepan ayam tadi Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur merata ya Untuk membuat keremesan ini Teman-teman perhatikan bahan-bahannya ya Yang tadi saya sebutkan Jangan dikurangi atau jangan ditambahkan Supaya mendapatkan keremesan yang supernya dan tidak keras Nah seperti ini hasil akhir adonan untuk keremesannya ya teman-teman Tahap selanjutnya Siapkan minyak goreng yang agak banyak ya teman-teman Ini minyaknya harus panas Kemudian adonannya kita aduk dulu sebelum dimasukkan ke dalam minyak tadi Nah ini minyaknya sudah panas ya teman-teman Kita siramkan dari atas Ini harus berjarak ya Kurang lebih 20-30 cm ya dari atas Itu kita kucurkan ya ke atas minyak yang panas tadi Nah ini masih ada yang tengahnya yang kurang Kita tambahkan boleh ya teman-teman Jadi kuncinya harus berjarak dari atas ya teman-teman Setelah warnanya agak kuning Keemasan boleh dibalik ya teman-teman Hati-hati ya jangan sampai hancur Kemudian boleh juga dilipat seperti ini Supaya nanti memudahkan ya Untuk membalik dan mengangkatnya Nah ini sudah berwarna golden brown seperti ini Kita angkat saja ya teman-teman Bisa dilihat ini bersarang ya Kremesannya Kita coba lagi ya Lakukan sampai semua bahan habis ya teman-teman Boleh juga teman-teman menggunakan botol ya Botol aqua atau sejenisnya Dibolongin tutupnya Masukkan adonannya ke dalam botol Kemudian disiramkan dari atas Kenapa harus berjarak Supaya bersarang ya teman-teman Kremesannya Nah seperti ini Kita lihat ya teman-teman Ini nanti bagus ya hasilnya Kremesannya itu bersarang Ya renyah Tapi tidak keras ya kremesannya Nah ini coba lihat teman-teman Lihat Bersarang ya Kremesannya bagus Cantik juga warnanya Nah ini dia kremesannya Sudah jadi teman-teman Kita lihat teksturnya Ya Nah ini Bagus ya Dari warnanya bagus Matang sempurna Bersarang Nah ini coba kita potong ya teman-teman Ini renyah banget Kremesannya ya teman-teman Tidak keras Jadi teman-teman ikuti resep saya tadi ya Biar lebih awet Teman-teman bisa masukkan ke dalam toples Seperti ini ya teman-teman Ini jadi bisa jadi teman makan ya Jadi kerupuknya ya Kremesan seperti ini Nah ini teman-teman ya Ayam gorengnya yang sudah matang tadi Kita tata dalam piring Kemudian kita taburi dengan Kremesan yang sudah kita bikin tadi ya Dilengkapi dengan sambal dan alapan Tambah enak Ini saya mau coba ya Makannya Ayam gorengnya ditaburi dengan Kremesan yang supernya Ditambah sambal dan alapan Biar tambah mantap ya teman-teman Kita lihat ayamnya ini Lembut ya Empuk ya teman-teman Bumbunya juga meresap banget Enak ya Kita makan dengan kremesannya Biar tambah maknyos ya Ini lejat banget Mantap Enak Recommended Oke selamat mencoba resep ini teman-teman Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video ini Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum